Pemirsa dalam dua bulan terakhir kata mangkir begitu lekat dengan nama Firli Bahuri, sang ketua KPK. Dan setelah dua kali diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Firli masih tetap aman dari status tersangka. Haruskah Firli mundur dari kursi ketua KPK agar kasusnya lancar? Inilah top review. Inilah momen ketika ketua KPK Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan Polda Metro Jaya di Baris Krim Mabesbori dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Begitu awak media menyadari Firli sudah keluar dari ruang pemeriksaan, mereka berusaha mewawancarai ketua KPK tersebut. Namun yang terjadi, Firli yang sudah berada di dalam mobil justru berusaha bersembunyi dengan menutup wajahnya. Tak pelak, drama ngumpet cara Firli ini membuat publik geram. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, bahkan melabili tindakan ketua KPK itu sebagai hal yang memalukan. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi atas ngumpetnya Pak Firli, kecuali satu kata, memalukan. Memalukan atas perbuatan yang dilakukan Pak Firli, karena ya memalukan. Jadi malu atas hal-hal yang dilakukan Pak Firli, karena memalukan kita semua. Karena apa? Sebagai ketua KPK, mestinya memberikan penjelasan dan memberikan klarifikasi, sehingga masyarakat paham, karena sebelumnya Pak Firli membantah tidak melakukan ini, dan itu terkait dengan dugaan pemerasan terhadap Pak Isahrul Yassin Limpo. Tapi kenyataannya ketika dimengintai keterangan, yang pertama juga sudah ngumpet-ngumpet dan gagal di Indus Wartawan waktu datang maupun pulang, tapi kemarin waktu pulang, mampu di Indus Wartawan dan ngumpet di dalam mobil dan menutupi dengan tas maupun dengan masker. Ini betul-betul memalukan. Publik mengira, setelah pemeriksaan kali ini, Firli akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Adesa Fisiman Juntat hanya menjelaskan bahwa penyidik menyita dokumen LHKPN Firli Bahuri. Agenda kegiatan penyidikan pada hari ini, Kamis tanggal 16 November 2023, selain agenda pemeriksaan terhadap 4 orang saksi, satu diantaranya adalah saksi FB, selaku ketua KPK RI, dan tiga orang saksi lainnya adalah pegawai KPK RI. Pada hari ini juga, penyidik melakukan penyitaan atas dokumen ataupun surat ikhtisar lengkap LHKPN atas nama saudara FB, selaku ketua KPK RI, dalam ukurun waktu atau periode 2019, 2020, 2021, hingga 2022. Belum adanya tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Sahrul Yassin Limpo, dengan terlapor ketua KPK Firli Bahuri membuat sejumlah kalangan kecewa. Salah satunya adalah mantan ketua KPK, Abraham Samad. Sepertinya kemarin saya itu sudah berharap, sebenarnya ya, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Firli, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman. Tersangka, tapi ternyata tidak. Jadi lagi-lagi kita seluruh masyarakat Indonesia kecewa nih. Tapi yang saya ingin katakan begini, bahwa mudah-mudahan tidak ada kendala-kendala psikologis yang ada pada teman-teman pihak kepolisian untuk menetapkan calon tersangka dalam kasus pemeraksaan mantan Menteri Pertanian. Karena saya kuatir, misalnya kalau ini kasus terus-menerus diulur-ulur, ini kan ada dugaan sepertinya dibiarkan ya, ditarik ulur-tarik ulur kayak layang-layang gitu loh. Ini kan menjadikan tidak ada kepastian hukum. Terkatung-katungnya kasus yang melibatkan Firli Bahuri bukan hanya dalam proses pidananya, tapi juga dalam kasus etik. Pada 13 November lalu, Dewan Pengawas KPK memanggil Ketua KPK Firli Bahuri untuk diperiksa terkait dua laporan etik, yaitu mengenai pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, dan terkait pembayaran sewa rumah di Kartanegara yang tidak tercantum dalam LHKPN. Namun, Firli mangkir dari pemeriksaan Dewas KPK, sedangkan Dewas tidak memiliki otoritas untuk memanggil paksa. Ya nanti tidak akan diiskusikan di Dewas ya, karena Dewas itu kan tidak punya upaya paksa untuk panggil ya. Kalau tidak jadi besok, tidak ada pemanggilan paksa upaya itu? Oh, upaya paksa, tidak ada lah. Kan ini ya masalah etik. Kalau di Polda mungkin ya, kalau di sini tidak. Dengan drama kasus pidana dan kasus etik dengan lakon utama Firli Bahuri, menurut mantan Ketua KPK Abram Samad, legitimasi Firli sebagai Ketua KPK, praktis sudah hilang. Karena itu, Firli diminta mundur sementara dari posisi Ketua KPK agar kasusnya tidak berlarut-larut. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih.